Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimahumullah, sesungguhnya surat al-fatihah adalah surat yang memiliki banyak sekali keutamaan Dan diantara keutamaan surat al-fatihah ini, bahwasannya surat tersebut bisa digunakan untuk ruqyah Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Dimana beliau berkisah bahwasannya suatu ketika para sahabat ini mereka melakukan safar, kemudian singgah di suatu perkampungan Setelah mereka singgah di suatu perkampungan tersebut, maka penduduk kampung itu pun ada yang pergi menemui para sahabat Sembari mengatakan apakah ada diantara kalian yang bisa merukyah Apakah ada diantara kalian yang bisa merukyah Maka salah seorang sahabat mengatakan iya, diantara kami ada yang bisa merukyah Mereka mengatakan bahwasannya pemimpin kami, pemimpin pembesar kami tengah tersengat binatang atau tengah terserang demam Maka akhirnya pemimpin kaum itu pun mereka atau dia dirukyah oleh sahabat tadi hingga sembuh Dan akhirnya para sahabat Nabi SAW pun mereka diberi hadiah satu ekor kambing Mereka diberi hadiah satu ekor kambing Kemudian ketika mereka kembali dan sahabat yang merukyah tadi pun mendatangi Nabi SAW Sembari menceritakan kisahnya Ketika safar, ya terjadi kejadian ini dan itu ada yang meminta rukyah Dan sahabat tadi pun mengatakan, sesungguhnya saya tidak lama rukyah kecuali hanya dengan surat al-fatihah Maka Nabi SAW pun kagum dan tersenyum, takjub Sembari beliau mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui bahwasannya surat al-fatihah bisa digunakan untuk merukyah Yang mana intinya, disini Nabi SAW tidaklah mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat Bahwasannya surat al-fatihah dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya surat al-fatihah bisa digunakan untuk rukyah Dan ini sekali lagi merupakan keutamaan dari keutamaan-keutamaan surat al-fatihah yang sangat banyak Wallahu ta'ala a'lam, wassalallahu ala nabi Muhammad, wassalamu ala mursalin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh